Ketika harta kita perlakukan sesuai dengan kehendak Allah Azzawajalla, maka tentu Allah Azzawajalla mudah-mudahan akan lebih banyak menitipkan, mengamanahkan harta kepada kita. Karena bagaimanapun harta di dunia ini, mirathus samawati wal art, ini adalah milik Allah Azzawajalla, seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Maka apa kehendak Allah atas harta, kita akan saksikan pada tayangan berikut ini.